Wali Kota Sorong, Dr. Randus Ekonom Lamber Jitmau mendorong Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong untuk menciptakan lapangan kerja baru, sehingga dapat mengatasi tingkat pengangguran di Kota Sorong yang terus meningkat setiap tahun. Wali Kota Sorong, Dr. Randus Lamber Jitmau, Kamis 27 Mei di halaman gedung di Senaker Kota, menyerahkan ESK pelaksanaan tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong kepada Ishak Jitmau sekaligus pelepasan purna tugas mantan Kadis Naker Mesak Jumame yang telah memasuki masa purna tugas sebagai aparatur sipel negara alias pensiun. Sebagai pejabat yang baru mengakhiri tugas sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, Mesak Jumame sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan wali kota baginya, karena semua jenjang yang telah ia lalui semasa menjadi ASN dan mengakhiri dengan jabatan Kepala Dinas, baginya merupakan suatu kebanggaan karena dapat mengakhiri dengan jabatan sebagai Kepala Dinas. 58 tahun, tapi sangat tak bersasih, sangat berterima kasih kepada Tuhan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kepala Dinas Tenaga Kerja Kepala Dinas Tenaga Kerja, dan untuk notabene adalah sebagai warga masyarakat biasa. Tidak mungkin para kalian sampai terima kasih. Terima kasih kepada Pak Kepala 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 yang bersama, selalu menunggu, menimbing karir saya dan Ibu Ciri sebagai aparatur pemerintah kota Sorongi, bahkan bisa memberikan tanggung jawab untuk mematuhkannya di keberintahannya. Saya menanggap terima kasih dan penghargaan tulus kepada Pak Kepala 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 Dinas Tenaga Kerja. Dalam mengisi kekosongan itu, wali kota menunjuk Isak Jitmau yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota menjadi pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja. Kepada pejabat yang baru ditunjuk, wali kota minta agar mampu menciptakan lapangan kerja baru di tengah kota karena hampir sebagian pencakir hanya berharap menjadi pegawai negeri sipil sehingga sektor yang lain kurang diminati. Ketarik sepuluh beliau. Apa yang beliau belum paham, baga beliau belum tahu sampai ke depan beliau tahu. Beliau tahu, berarti semua bantu bekerja untuk melayani masyarakat di Kepala Sorong. Tadi beliau sudah sampaikan, kita mampu menciptakan lapangan kerja supaya lapangan kerja itu mampu menyerap penegak-penegak kerja yang masih menganggur di luar itu. Tapi kalau tidak, nanti semua pimpul matahat akan di kantor wali kota. Jadi cuma hanya 200. Yang tes 5 ribu bagi mana? Yang tidak lulus pergi bagi wali kota. Padahal Tuhan ke wali kota buat itu. Begitu dong. Wali kota juga menyampaikan rasa terima kasih atas pengabdian dan loyalitas yang diberikan mantan Kepala Dinas Mesak Yumame dan mendorong semua staff di Senaker agar mendukung PLT Kepala Dinas yang baru dalam melakukan setiap tugasnya.